Berikutnya dari proyek strategis nasional Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, pemerintah menargetkan memulai pembangunan bandara VVIP 1 November 2023 mendatang. Menteri Perhubungan bahkan telah menetapkan lokasi pembangunan bandara VVIP dan tengah memfinalisasi desain gambar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bandara VVIP di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Segera dibangun pada 1 November 2023 mendatang dan ditargetkan selesai Juli 2024. Kementerian Perhubungan juga telah menetapkan lokasi bandara VVIP dan sekarang telah memasuki finalisasi gambar dan akan mulai proses tender. Bandara VVIP ini akan dibangun di atas lahan seluas 250,6 hektare, sangat dekat dengan pusat kota IKN Nusantara. Jaraknya 15 km dan dapat ditempur dengan waktu 20 menit. Lebih lanjut, bandara VVIP IKN memiliki runway 3000x45 meter dan mampu didereti pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300IR dan Airbus A380. Adapun kapasitas perhubungan mampu menampung 3 pesawat berbadan besar alias wet body ditambah 1 pesawat berbadan kecil atau narrow body. Aperon ini juga mampu menampung maksimal 7 pesawat narrow body tanpa ada pesawat wet body. Aperon bandara VVIP IKN juga memiliki landasan pacu untuk helikopter alias helipad dengan kapasitas bisa dapat menampung 3 helikopter. Sementara untuk terminal bandara VVIP IKN dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi dengan VVIP kurang lebih 1.500 meter persegi. Dibangun mulai 1 November 2023 dan ditargetkan selesai Juli 2024. Bandara VVIP IKN Nusantara ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian perjalanan udara di kawasan Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Timi Putan, IDX Channel. Dari Jakarta, Timi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.